terimakasih cukup? rice? bang daniel selalu komplain kentangnya cuman sedikit ini bang daniel makan ini ini banyak sayang hai assalamualaikum temen-temen semua selamat datang kembali di Banyuwangi yang hari ini cuacanya cerah eh nah temen-temen jadi aku barusan aja selesai dari salon pasang bulu mata cantik banget terimakasih jadi karena aku hari ini tuh pasang bulu mata jadinya aku gak pake make up temen-temen lihat ya ada item item spot item item temen-temen ada yang tau gak sih cara ngilangin bintik-bintik hitam ini tuh bintik-bintik hitam itu ada ketika aku hamil kedua pokoknya aku hamil kedua ini kayak banyak banget penyakit yang datang dalam tubuhku ya sering banget anyang-anyangan asam lambung terus ini lagi kayak spot hitam itu waktu itu di leher banyak banget kele oke ini juga ini masih belum ilang yang bagian sini udah ilang yang bagian kele itu udah mulai agak menghilang yang ini nih yang kayak masih stay gitu temen-temen coba kalo misalkan temen-temen tau caranya ngilangin gimana komen anyway jadi ini aku gak bawa kamera aku pake iphone yang satunya karena aku tadi tuh udah pesen sama bang daniel bang daniel tolong nanti bawain kamera aku ya di jaz sama mikrofon ternyata gak dibawa sama bang daniel bang daniel pinter banget ya anyway temen-temen jadi karena kita kelaparan aku yang kelaparan gak tau bang daniel lapar atau gak bang daniel lapar gak banget dan bang daniel itu sebenernya lagi kepengen banget makan burger katanya udah lama gak makan burger guys makanya kenapa aku ajakin makan disini aja ini apa ini warung apalah dulu waktu kita masih tinggal di banyuwangi kita pernah makan disini dan enak nasi goreng kebulinya enak terus burgernya juga enak kopinya juga enak jadi makanya sebelum pulang kita mau mampir makan disini dulu ready? siap? abaikan ya bang daniel gak cukur-cukur suka temen-temen? komen dan ini dan ini gak pake mikrofon gak ada yang bully bang daniel ma bang daniel ma always the best katanya yang dibully tuh selalu aku bukan bang daniel anyway karena ini kita gak pake mikrofon jadi bang daniel harus harus shouting ngomongnya yang kenceng oke oke ayo temen-temen kita duduk eh kita duduk kita turun ayo mau makan di atas di bawah atas aja ya kasih mbak oh hari ini panas loh bang daniel oh hari ini panas loh bang daniel panas hari ini halo 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 duduk disana bang daniel sini oke temen-temen semua jadi sekarang kita sudah berada di warung ini namanya warung apa ya? lupa temen-temen warung ya itulah pokoknya ini tuh warungnya tuh deket deket roksi namanya warung loji oke jadi di roksi sebelah utaranya roksi banyuwangi itu tuh di deketnya lampu merah pas lampu merah pertigaan itu disitu namanya warung loji jadi disini aku mau tunjukin ya menu-menunya itu ada menu nusantara ada menu arab ada menu western jadi kayak campur fusion gitu temen-temen dulu waktu kita masih tinggal di banyuwangi kita suka banget makan nasi goreng kambing nasi goreng kambingnya gitu loh terus bang daniel sukanya makan burgernya disini ya pertama kali dulu ya dulu pertama kali sekarang berarti ya gak pertama kali lagi cuman ini memang pertama kali kita makan disini pada trip ini karena trip yang waktu tahun lalu itu yang waktu kita pulang kampung kita gak sempet kesini pokoknya pulang kampung yang dulu itu kita bener-bener gak enjoy karena kita kena covid 2 minggu lebih jadinya udah bener-bener gak enjoy sama sekali gitu oke sini bang daniel look jadi untuk menu-menunya tuh kayak gini ada nasi kebulingnya terus krengsengan tongseng campur-campur gitu loh temen-temen tuh ini ada paket-paketnya juga ada steak terus ini minumannya itu ya pokoknya ada kopi ada jus terus ini lagi ada segotempong ini nasi tempong kas banyuwangi ada terus ayam keserti ini makanan kas banyuwangi oke dan ini snacknya ini tuh ada lumayan banyak kayak roti bakar nugget, rice ya ice cream west pokoknya gitu dah temen-temen dan ya ini untuk menu bulenya itu ada ada burger terus ada steak ya pokoknya gitu-gitulah menu burger dan ini nasi goreng kambingnya nih aku tuh dulu suka banget menurut kita sih enak nasi goreng kambingnya ini ada yang lain-lainnya tuh udah kayak gitu dan kita udah pesen kalian tau kita pesen apa? kita pesen nasi goreng kambing dan kita kita pesen dua burger sapi kecil sayang kecil katanya pengen jadi kita burgernya satu-satu nasi goreng kambingnya kita bagi-bagi sharing is caring pokoknya kayak gitu lah ini kalau misalkan suaranya berisik maaf ya karena memang aku gak pakai mikrofon dan ini aku ngomongnya harus berwok sedikit siapa lupa mikrofon sayang anggap aja aku yang lupa tadi itu sebelum pasang Bang Daniel nganterin aku di salon tadi aku bilang Bang Daniel kamera aku aku cas karena baterainya gak ada nanti waktu jemput aku tolong dibawa kameranya plus tolong bawa mikrofon jadi setelah dari salon kita bisa ngonteng gak dibawa dong gitulah tapi gimana pun juga istri selalu salah ya oke eh by the way ini ada ayam woku tau woku woku ayam woku menu baru oh is it? oke ya wes kita tungguin dulu menu kita hari ini ya nanti kita akan cek kira-kira masih enak atau gak makanan disini karena 4-5 tahun yang lalu itu enak kalau sekarang udah gak enak berarti ya ya wes oke gimana teman-teman bagus gak? bagus banget bagus oke jadi ini es cappuccino nya kita udah sampe coba Bang Daniel review Bang Daniel ini gulanya kita pisah biar gak terlalu manis dulu aduk-aduk aduk-aduk dulu i know kalau bahasa inggrisnya itu itu bilangnya kan first gitu kan jadi dulunya di depan cuma kalau ditranslit ke bahasa indonesia habit habit dulu aduk-aduk aduk-aduk dulu gimana sih sayang aduk-aduk dulu aduk-aduk dulu ya kalau bahasa inggris kan first gitu kalau bahasa indonesia enggak pertama kamu bilang pertama pertama aduk-aduk dulu sedikit dulu penting sedikit panas oke taste kopi kopinya panas gak usah try ya nanti kopinya enak ini atau kopi kenangan kita coba ayo bottle oke bismillahirrahmanirrahim enak 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 ini atau kopi kenangan enak enak ya susu sedikit susu sedikit pakai UHT ini oke sekarang giliran aku mau cobain karena kita sudah terlanjur suka sama kopi kenangan jadinya kalau minum es kopi lainnya itu kita udah otomatis membandingkan gitu temen-temen ini kayaknya kita enak ya keluar rumah enggak bawa anak-anak itu enak gitu oke hitung-hitung temen-temen mumpung selama kita disini kan anak-anak ada yang jagain ada Uti Inces ada Mbak Ten ada Mbak Nur ada Akung ada Uti jadi kita puas-puasin untuk pacaran karena ketika kita udah di Inggris itu kita enggak bisa keluar rumah hanya berdua tuh enggak bisa ya oke bismillahirrahmanirrahim iya kopi kenangan enak kopi kenangan itu susu penting susu dan kopi susu dan kopi penting iya betul iya kan susu enak kopi enak ya sama betul tapi overall ini enak sih ya oke lah oke apa yang saya katakan? oke lah oke nanti karena kita dekat sama Roxy dan kopi kenangan itu ada di Roxy nanti kita stop di Roxy kita stop di kopi kenangan iya bisa nah karena kita suka oke oke ya bes sekarang kita akan tungguin makanan kita dateng nanti kita review kira-kira seenak apa semoga aja lebih lebih enak daripada yang dulu paling tidak sama lah jangan sampai kurang rasa itu oke oke bang Daniel enjoy ini masih goreng lambung oke 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 terima kasih ya terima kasih cukup? cukup? bang Daniel selalu komplain kentangnya cuma sedikit ini bang Daniel makan ini ini banyak sayang ini friesnya kenapa ini friesnya lebih banyak ya sama itu mau ini gak? ini banyak sendiri tapi udah aku gak mungkin habis juga ayo bang Daniel review tomato sauce dan sambal asli sambal asli Oh seasli Sampai jumpa di sini. The burger is nice, cheese is nice Right up Katanya Bang Daniel sausnya Soalnya Bang Daniel tuh kurang begitu suka saus ini ya Ini kalo ini kayak jemuzare lah Ya, oke French fry Oke, nice Mau try nasi goreng gak? Review ya Semoga enak ya Sama? Masih sama? Nice Sedikit manis Sedikit manis? Oke, gantian Aku yang cobain Sendoknya mana? Sendoknya gitu Mohon maaf Bapak Saya ambil sendok Karena ini adalah nasi goreng kambing Kesukaan aku dulu Jadi aku mau cobain Oke Bismillahirrahmanirrahim Manis? Apanya manis? Daging manis Karena daging toppingnya ini ada kecap manisnya ya Karena daging toppingnya ini ada kecap manisnya ya Seinget aku dulu Dia itu rasa-rasanya mirip-mirip seperti nasi goreng Nasi goreng kambing Cuma ada rasa-rasa kebulinya gitu loh Jadi Enak menurut aku Ini kayaknya agak beda ya Mungkin Chefnya beda Chefnya beda sayang Maybe change chef Agak beda Jadi rasanya beda dengan yang aku ingat dulu Tapi Oke sih enak sih Sedikit asin menurut aku Enak? Saya pikir ini style Arab Atau kan? Yang kita makan Yang kita selalu makan Ini style Arab Ya Saya pikir ini yang lain Saya pikir ini kembali Kebuli Kebuli Nasi kebuli bukan nasi goreng Oke Gak sama Cuma ini mungkin Biasanya kan Dikan Chef yang berbeda Pasti Cita rasanya Stylenya pasti berbeda teman-teman Jadi positive thinking ini mungkin Chefnya Stylenya kayak gini ya Tomat burger Tidak Karena aku gak suka Aku gak suka tomat muntah Aku gak mau Oke Kita cobain Bang Nen Gak suka sausnya Jadi di Vini tuh ada saus Kayak gini loh Kayak sejenis Mayonis gitu loh Ya Kita lupa bilang Gak usah pake saus itu Kalau aku oke ya Bang Daniel yang gak bisa Ini cobain Tentang goreng Enak? Ya Tentang gorengnya mantep Fresh Ya Mantep We Kita makan dulu ya Overall oke lah teman-teman Hmm Mantep Aku sudah habis Tak apu sih Nih Aku makan burger cuma setengah udah kenyang loh Bang Daniel yang habisin Bang Daniel lah bisa bantuin makan Bang Daniel lah bisa bantuin makan Aku makan burger Belum ada setengah aja udah kenyang Ininya loh Gak sampai setengah juga udah kenyang Perutnya Mbak Dian sekarang sedikit kecil Tidak Ini bener lagi aku makan beberapa sendok udah ya Kenyang banget Oke Jadi sekarang kita otw pulang teman-teman Karena udah lumayan ketenyangan Gak habis tadi guys Nasi gorengnya kita gak bisa habisin Karena Bang Daniel itu makan Tiga per eh bukan tiga per empat Satu setengah burger Karena aku makan setengah aja udah gak kuat Meskai semangat Alhamdulillah Jadi emm Nasi gorengnya bener-bener cuma dimakan sama Bang Daniel kayak berapa sendok udah Ehm Oke anyway Jadi sebelum kita pulang ke rumah Karena kita mau ke Bali Dan kita sepertinya mau bawa mobil ini ke Bali teman-teman Ehm Jadi kita mau bawa mobil ini ke Daler Honda dulu Karena sepertinya Ininya Ehm Rodanya itu kayak udah mulai tipis Jadi kita harus servis Soalnya kan perjalanan panjang Kita mau pastikan semuanya aman Gak ada halangan di tengah jalan gitu kan Jadi ini kita mau mampir ke Daler Honda dulu Ehm Let's see apakah mereka bisa urusin ini sekarang Biasanya sih kalo Daler Honda itu maunya kayak appointment dulu Ehm booking dulu gitu loh teman-teman Tapi kalo misalkan mereka gak ada banyak kerjaan Mereka pasti langsung ehm Jalani gitu ya Langsung di servis Tapi kalo misalkan mereka sibuk Berarti kita harus booking appointment gitu Yang penting kita usahakan untuk di servis dulu sebelum kita berangkat ke Bali Karena kan udah tinggal beberapa hari lagi loh kita ke Balinya Udah excited banget Karena anak-anak juga udah pastinya kangen sama grandpanya Bang Daniel juga udah pasti kangen sama papanya juga Dan kita ehm ada kabar yang kurang enak juga budenya Bang Daniel masuk rumah sakit Jadi kita bener-bener kepengen cepet-cepet pulang ke Inggris guys Dan yang pastinya banyak banget dari teman-teman semuanya yang udah nungguin kita bikin video panen-panen Karena stroberi yang glowing-glowing itu udah menunggu kita menantikan kedatangannya kakak sama adek Yang makan ya Allah Kakak itu suka banget makan stroberi Meskipun seasem-asemnya stroberi dia masih tetep makan tanpa ada reaksi gini-gini tuh gak ada Aku aja yang makan kayak ngerasa ya Allah ini kasem banget tapi kenapa anak aku kayak makannya enak aja gitu ya Yowes lah teman-teman kita ketemu nanti ketika kita nyampe di dealer Honda ya Oke jadi sekarang kita sudah nyampe di dealer Honda dan ternyata agak sepi jadi mereka langsung tangani mobil kita Itu udah dibawa kesana jadi sepertinya kita akan ganti roda eh roda kan bener kan Dan sama servis berkala jadi nanti ketika kita pakai untuk pergi ke Bali kita gak khawatir kalau misalkan ada apa-apa di tengah jalan Bang Daniel udah mulai ambil kopi Mena kopi ya Gak bisa duduk tanpa kopi Penting banget Gak masalah tuh ya Tuh mobil kita udah disana tuh Servis-servis-servis terus dicuci Bang Daniel lihat ada mobil baru Iya mau lihat Enggalah Bang Daniel mau lihat Mau lihat Lihat kok tapi Lihat Udah-udah lihat Enggalah males Nanti salesnya nanti datang ke kita terus bahas masalah mobil dari asap ez Aku itu teman-teman ya kalau misalkan niat gak beli sesuatu aku males lihat Nanti kasian juga kan salesnya nanti udah menjelaskan dari asap ez ternyata kita gak beli jadi aku kayak kasian aja gitu mendingan aku gak beli deh eh beli mendingan gak lihat gitu maksudnya Dan ternyata disini tuh ada playground tuh Tapi kita gak bawa anak-anak karena ini kan kita mendadak sebenernya ya gak niat mau kesini sebenernya Niatnya tuh kemungkinan besok lah hari ini Tapi ternyata sepi jadi langsung ditangani gitu loh Ternyata 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 Ternyata